Pemirsa rapat koordinasi yang rencana digelar hari ini antara Menko Polhukam bersama Kapolri Panglima TNI dan Menteri Pertahanan batal dilakukan. Sebab masih ada sejumlah pihak yang tidak dapat menghadiri rapat ini. Selain Kapolri dan Panglima TNI, sedianya Wiranto juga turut memanggil Menteri dan Petinggi dari sejumlah instansi untuk membahas polemik impor senjata. Namun karena satu dan lain hal, banyak berhalangan hadir hingga rakor akhirnya ditunda. Sebelumnya pertemuan ini digelar menyusul keluarnya instruksi Presiden yang meminta agar lembaga-lembaga terkait hal ini berkoordinasi sehingga polemik tidak semakin meresahkan masyarakat. Wiranto juga kembali memastikan permasalahan ini tidak mempengaruhi stabilitas keamanan dalam negeri. Kalau sudah keliru kita betulkan, tapi yang saya jamin adalah jangan atau tidak mengganggu keamanan nasional. Karena yang memasukkan senjata itu bukan institusi yang liar bukan, tapi institusi negara. Lalu dananya juga bukan dana dari money laundering bukan, dana dari dana pemerintah. Kan begitu. Peruntukannya apa? Juga untuk masalah keamanan negara. Jadi ini tidak sampai mengganggu sesuatu yang kembali tadi membuat kondisi keamanan kita terganggu bukan. Terima kasih telah menonton!